Terima kasih. 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 antara Musa dan Fir'aun di hadapan publik jadi persis seperti kontestasi chart press mana yang paling buat dan bagaimana retorikanya apakah Musa mengikuti logika Fir'aun atau logika mendesarkan, ada kan dia publik, dia tuh orang gila loh, kayak disebut gitu inahulah majinun, dia publik jadi juga dengan menggunakan cara-cara yang kurang lebih juga kita lihat sekarang ini nah, saya akan penekannya pada kata hukum para mufasir menafsirkan kata hukum berbagai macam tapi uniknya, kata hukum ini seakar kata dengan hikmah hukum disini dalam wacana kontemporel Arab itu memiliki dua satu pemerintahan yang kedua hukum maksudnya keputusan aturan jadi ada dua satu pemerintahan yang kedua aturan jadi kalau ada ngedolmul hukum itu maksudnya sistem pemerintahan ada lagi hukum bukan berarti pemerintahan tapi hanya aturan satu perangkat di pemerintahannya itu aturan nah, ini seakar kata dengan hikmah yang kita kenal sekarang dengan filsafat nah, uniknya dulu filsafat itu sendiri kita kenal semua berasal dari peradaban Yunani yang artinya cinta kebijaksanaan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh orang Arab yang diedit oleh Abu Ishak Kibdi sebagai filosof pertama muslim diterjemahkan jadi hubul hikmah berikutnya baru filsafat itu identik dengan hikmah itu sendiri jadi hubunya cintanya gak ada hubul hikmah itu cinta kebijaksanaan dan memang demikian filsafat itu filosofia cinta kebijaksanaan diterjemahkan pada awalnya secara harfiah dengan tetap memuat dua aspek tadi cinta dan kebijaksanaan kemudian teradaptasi dan sehingga menjadi identik hanya dengan hikmah saja itu bijaksanaan saja kalau kita ini konversikan ke Indonesia hikmah ini ya tadi kebijaksanaan dan kudidnya sama dengan bahasa Arab bagaimana kebijaksanaan itu ada hubungannya dengan kebijakan kebijaksanaan hikmah dalam bahasa Arab itu juga ada hubungannya dengan hukum yaitu kebijakan keputusan dan dan aturan dengan demikian kita bisa lihat filsafat pasti harus berakhir pada kebijakan jadi kalau ada kegiatan berfilsafat entah itu dia berfikir atau dia menulis atau dia belajar atau dia mengajar tapi tidak sampai mempengaruhi pada kebijakan entah kebijakan diri sendiri atau kebijakan publik maka bukan filsafat maka bukan filsafat jadi filsafat harus hadir dalam kehidupan pribadi kita atau pada kehidupan publik dengan catatan ini saja saya kira sudah bisa tampak hubungan antara etika administrasi publik dan filsafat Islam yang kedua itu tadi perjalanannya antara kebijaksanaan dengan kebijakan tapi kalau kita balik bagaimana kebijakan sampai ke kebijaksanaan artinya nilai kebijakan hanya akan berarti apabila didasari oleh kebijaksanaan sekarang kita tanya apakah produk-produk kebijakan kita itu berdasarkan kebijaksanaan atau tidak tinggal kita mendefinisikan apakah yang dimaksud dengan kebijaksanaan kalau kita masuk ke tradisi Indonesia maka tidak ada cara lain kecuali kita mendefinisikannya sesuai falsafat atau ideologi Indonesia itu Pancasila disana ada kebetulan hikmah dan kebijaksanaan pernahkah kita mendalami makna kebijaksanaan disilap 4 tadi ini saya kira medan yang perlu kita gali lebih lanjut untuk kita mengisi apalagi ilmu sosial dan politik dan saya kira juga Alhamdulillah kita diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan salah satu konsentrasi di S2 kita serata 2 kita yaitu filsafat politik Islam karena tanpa itu filsafat Islam butuh tanpa politik filsafat Islam butuh dan itu kalau kita politik tanpa filsafat kira-kira apa bukan butuh maaf tidak ada kepalanya kalau kita pincang gak bisa jalan kita bergerak di tempat tanpa filsafat politik tapi kalau ada politik tanpa kebijaksanaan tanpa filsafat itu seperti tidak ada kepala siapa yang mengungkapkan ini ini ibu silah yang mengungkapkan karena itu sudah menjadi kewajiban saya kira sangat tepat sekali kalau ada emboyung antara kita dengan fakultas ini karena saling melengkapi kita dengan ilmu politik menjadi berjalan dan dengan filsafat menjadi hidup ini catatan yang kedua berikutnya bagaimana kalau kita meninjau ke filsafat tradisinya secara umum kawan-kawan kita di filsafat islam itu ada beberapa karakter-karakter yang kalau tidak kita akui ya bukan filsafat islam itu kedua filsafat islam pertama filsafat islam berasal dari filsafat Yunani yang namanya berasal tidak harus 100% tapi urat nadinya atau denyutnya itu masih berdeguk dalam peradaban peradaban islam kalau kita buka filsafatnya Fahobi Ibn Sina Subrawati sampai yang sekarang itu denyut nadinya filsafat Yunani itu masih ada apa diantaranya yang pertama tujuan dari filsafat itu ada dua tapi tidak saling bertentangan yang pertama serupa dengan terbang jadi kalau bicara filsafat islam itu kok bicaranya Tuhan itu buat kami yang ada disini bukan semacam tuduhan atau pertahung jawaban yang kemudian harus diklarifikasi karena kenyataannya seperti itu filsafat islam adalah filsafat yang memang orientasinya ke Tuhan yang kedua itu bukan ciri filsafat islam filsafat Yunani itu juga sudah begitu di dalam filsafat islam disebutnya Tashabuh binillah menyerupai Tuhan dalam bahasa latinnya Feosis serupa dengan Tuhan nah kalau kita masuk ke tradisi wahyu riwayat itu akan kita temukan misalnya berperangailah bersifatlah menyandanglah dengan sifat-sifat Tuhan bahkan yang lebih ekstrim misalnya satu hadis kutsi disebutkan abdi abdini aja'aduka mitri hambaku taatlah kepadaku akan aku jadikan kamu seperti aku aja'aduka mitri aku jadikan kamu seperti seperti aku syaratnya satu menjadi hamba nah ini nanti akan kita lihat hamba disini kayaknya dengan administrasi ya karena kalau administrator bukan hamba gak akan bisa administrasi kita akan lihat bagaimana kita menjadi Tuhan ketika kita menjadi administrator dan saya kira jelas etika beradministrasi untuk melayani publik mengelola publik bertanggung jawab kepada publik tidak lain adalah manifestasi alat yang paling peluang yang paling besar untuk kita menyerupai Tuhan nah di visual Islam itu ada ada idealismonya yaitu serupa dengan Tuhan atau dalam tradisi barat sekarang itu dikenal dengan becoming God menjadi Tuhan jadi jangan khawatir kalau misalnya kita punya keinginan se-level dengan Tuhan karena itu bagian dari fitrah manusia fitrah manusia itu ingin menjadi Tuhan walaupun tidak akan Tuhan karena menjadi itu proses nah karena itu ini yang pertama yang kedua untuk apa menjadi Tuhan untuk dia menjadi Tuhan beda ya Tuhan dengan Tuhan ini dihilangkan haknya sudah beda Tuhan dan Tuhan selamat menikmati